Jangan judi, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Polwan bakar suami hingga tewas, Jokowi ingatkan bahaya judi, akan bentuk satgas pemberantasan judi. Buntut kasus seorang polwan berinisial Brip2FN nekat membakar suaminya, Brip2RDW, hingga meninggal dunia karena judi online, kini menjadi perhatian pemerintah. Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, buka suara dengan maraknya judi online di Indonesia. Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat agar tidak berjudi baik itu secara online maupun offline. Ya ini secara khusus saya ingin sampaikan jangan judi, jangan judi, jangan berjudi. Baik secara offline maupun online, kata Jokowi dalam pernyataan, Rabu, 12 Juni 2024. Presiden Jokowi menyarankan kepada masyarakat agar rezeki atau uang yang dimiliki sebaiknya ditabung atau dijadikan modal usaha. Menurut Presiden, judi menimbulkan banyak kerugian. Banyak kasus akibat judi, rumah tangga menjadi rusak. Selain itu juga, judi memicu tindakan kriminal yang bahkan menimbulkan korban jiwa. Sudah banyak terjadi, karena judi harta benda habis terjual. Karena judi suami istri bercerai. Karena judi melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa, katanya. Judi kata Jokowi bukan hanya mempertaruhkan uang. Judi juga bukan hanya game. Judi, kata Presiden mempertaruhkan masa depan diri sendiri dan keluarga. Judi itu mempertaruhkan masa depan baik, masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan anak-anak kita, pungkasnya. Masa depan, baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan anak-anak kita. Di sisi lain, pemerintah juga terus secara serius memberantas dan memerangi perjudian online. Dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online sudah ditutup. Dan saat gas judi online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online. Tapi sekali lagi, judi online itu sifatnya transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi. Sehingga salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat kita sendiri. Pertahanan masyarakat kita sendiri, dan juga pertahanan pribadi-pribadi kita masing-masing. Oleh karenanya saya mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat luas untuk saling mengingatkan, saling mengamasi, dan juga melaporkan jika ada indikasi tindakan judi online. Saya rasa itu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!